Belajar itu menyenangkan Baca dan periksa tujuan mempunyai sekolah di sebuah aplikasi Karena nangis banget bagi kalian menjelaskan Atau mendengarkan video saya Kita sangat peduli apa kebutuhannya Bagi yang baru menjadi orang tua Yang mencari sampai menangis Langsung sehingga mencoba Untuk bekerja makanan Karena nangisannya Apakah iya lapat? Kumpulnya basah Setelah sakit Lalu berulang berpindakan Mengganti pokok menyusui sesuai Taksiran itu Setelah dari waktu balik itu siang Kemalam maupun dini hari Lalu merung agar tidak salah taksir Sampai perlu menonton Ulan tokso Yang mewawancarai pakar Makna tangis baik Kemudian sambal ini Berkembang pesat Mulai dari duduk Maka Dan belum mulai berdiri Mari kita mulai melirik Anak tetangga yang seumuran anak kita Yang nampak di pagi hari Berjemur sambil merambat di perasumannya Berarti berbicara Kapan ya anak saya seperti itu Masuk usia 2 tahunan Si baiklah menjelma-menjelma Maku cilik Super lincap Dan bertangan terampil Terima bongkar Tidak terima pasang Hampir semua yang dilihat Akan dijangkau Atau ditelipinya Kalau perlu dicicipi rasanya Cotehannya panjang kali Lebar kali tinggi Kapan kali tinggi Gimana saja Baik di rumah Maupun tempat umum Jika kamu pergi Ya perlindungan Sudah mulai terlibat macam Perlindungan Feng Shui Bagaimana caranya Supaya anak saya ini Tenang Dan tidak Busuk di depan Apa sih perbedaan Dari cerita tadi Sepertinya ini Telah terjadi Pergeseran Dari usaha Pembentangan Ke pembentangan Kebentuhan Orang tua Ketika ayah dan muda Lebih peduli pada anak Saat melakukan Komparasi Bulat-bulat Dengan Perkembangan Anak lain Disitu Si anak bukan lagi Menjadi Subjek Tetapi Mulai menjadi Orym Mungkin ayah dan muda Berpikir nih Tetapi percayalah Niasa itu baik Betul sih Orang tua yang waras Mampu dan sehat Pasti semua niatannya Adalah Untuk kebaikan Anak-anaknya Tetapi Yang baik Untuk anak-anak Harusnya diawali Dari Menggali Apa yang dibutuhkan Oleh si anak Secara umum Sama seperti kita ini Anak butuh Rasa aman Dan nyaman Kemudian Wajib dibukunya Atau menurutkan Kebutuhan fisik Seperti Haus Lepar Dan telah Agar kondisinya ini Terima Untuk belajar Saking wajibnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Atau PBB Pada tahun 1989 Menetapkan Profession Atau Kemenuhan Kebutuhan Sebagai hak Anak-anak Yang harus Dipenuhi To end confession On the line Of the children Agak Mereceh sedikit Dari Jika ayah dan Bunda Mengurangi Jatah kebutuhan Makan anak Sebagai bagian Dari belajar resipin Maka sebenarnya Telah terjadi Pelanggaran Hama anak Lebih jauh lagi Kita masuk kepada Apa kebutuhan Anak itu sendiri Secara Spesifik Mari coba kita lakukan Tes kecil ini Jawablah pertanyaan ini Tanpa bertanya Pada anak-anak Anda sebelumnya Sebutkan 3 permainan Kesukaan Anak-anak Sebutkan 3 nama teman Baik Anak-anak Tulisnya Jawaban Anda Pada selbar kertas Bagaimana Sudah menjawab Tanyaan-pertanyaan tadi Atau Bungi Aida Bungi Aida Bungi Aida Bungi Aida Bungi Aida Bungi Aida Kebutuhan Anak Faktor penting Belajar Setiap Anak-anak Dari dunia medis Para dokter Anak-anak ini Menggunakan Standard Different Development A Milkspot Untuk Memantau Tumbuh Anak-anak Yang melegakan Pendekatan Yang dipakai Lebih Menunjukkan Persentase Memerfaat Tersatunya Suatu Kemampuan Pada Usia Terkumpul Yang masih bisa Terus berlangsung Pada bingkar Waktu tertentu Artinya Anak-anak akan Tumbuh Pada tingkat Kecepatan Yang berbeda-beda Sehingga Tidak bisa Disamarangkan Di bidang Pendidikan Pengampuan Atas Kecepatan Yang berbeda Teraplikasi Dengan Pendekatan Yang disebut Kontinu Dalam prinsip Yang sama Yaitu Suatu Perkembangan Misalnya Membaca Terjadi secara Kontinu Pendidikan 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 Adalah Membangun Sebuah Sebuah Keapuan Di mana Anak-anak ini Mendapat Terang Untuk Partisipati Dan Sebagai Sebuah Keaktifan Anak-anak tersebut Kita Sebagai Orang tua Atau 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 Apa Yang Memotivasi Yang Menggerakkan Apa Yang Membuat Anak-anak Mengerjakan Berlaku Dengan Tata Yang Berbina-bina Kebalik Soal Tiga Permainan Apa Pengetahuan Ini Dalam Memilih Sekolah Jika Anak-anak Ayah Dan Bunda Apakah Hal Tersebut Di sekolah Dulu Saat Seperti Sekolah Memulangi Sebuah Sekolah Yang Tidak Membolehkan Murid-muridnya Berlebihan Bahkan Pada Saat Jam-jam Istirahat Bagaimana Pada Pelajaran Tetapi Berhubung Sudah Saya Berhubung Padahal Sekolah Tersebut Tidak Permainan Berfaktilitas Keren Kebanyakan Jika Alian Bunda Ini Tidak Boleh Rasanya Sekarang Bahasa Pertanyaan Kedua Yaitu Pengetahuan Anda Tentang Tiga Orang Memberi Jalan Langsung Dialog Dalam Terbuka Cerita Cerita Kejadian Di Kelas Dan Semakin Mengenal Dini Setelah Pemikiran Pemikiran Anak Kita Sekarang Saking Selain Mendengar Alang Anak Saya Menikuti Tomboy Sedang Sika Tidak Banyak Berbicara Tidak Menikuti Teman Ini Punya Sebuah Kesamaan Suka Sidi Dan Menggambar Dan Besuka Gaya Dan Juga Lebih Mudah Mengetahui Kesulitan Anak Saya Memulai Dengan Membicarakan Teman Teman Semuanya Lalu Pelan Pelan Tindah Toki Lalu Informasi Tersebut Dapat Menjadi Bahan Masukan Dalam Memilih Sekolah Tugas Pertama Ayah Bunda Mengenai Anak Dan Kebutuhannya Tugas Ini Wajib Alias NKDU Mata Mulian Dasar Umum Ya Ayah Yang Bunda Punya Gambaran Spesifik Sekolah Seperti Apa Ini Sebagai Orang Tua Adalah Mitra Sekolah Sebagai Informasi Nah Itu Itu Dia Semoga Ayah Dan Dapat Mengambil Manfaat Dan Informasi Penting Yang Terima Belajar Itu Menyenangkan Jangan Lupa Subscribe channel ini Dengan subscribe Insyaallah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami Setiap kami melakukan upload Tool Tep완 Teo Kembali Musik Photos Next 에요 Terima kasih.